Hasil ujian pun udah keluar Ternyata Amane masuk top 10 Tepatnya peringkat ke 6 Dan Mahiru tetap peringkat pertama Jadinya dengan itu Amane ingin ngasih sesuatu ke Mahiru Karena udah juara satu lagi Tapi Mahiru malah minta Amane Buat bantuin dia masak aja gitu kan Karena keinginan sebenernya si Mahiru Cuma bisa dilakukan si Mahiru aja Gak bisa tuh Dilakukan sama si Amane Dengan keadaan kayak gini Mahiru udah bersyukur banget Nah karena udah bantuin Mahiru Kali ini si Mahiru ingin ngasih sesuatu ke Amane Yaitu tidur di pahanya Sesuai keinginan Amane Sambil dibersihin telinganya Amane awalnya menolak Karena gugup gitu kan harus tidur lagi di paha cewek Tapi yaudah deh Karena Amane sejak awal udah minta hal itu Jadinya Amane tiduran disitu Setelah dibersihin kupingnya Amane pun tertidur di pahanya Pas bangun Ternyata Mahiru juga tertidur Mahiru dibangunin juga Malah agak bangun-bangun Karena ngantuk banget Karena udah larut malam Yaudah deh Mending Amane gendong aja Mahiru Ke kosnya Mahiru Soalnya kan Besok sekolah Pas udah dibaringkan di kasur Si Mahiru malah ngigau Untuk nyuruh Amane buat tidur bareng bersamanya Amane pun kaget Untungnya si Amane kuat iman Dia menggunakan boneka beruang sebagai penggantinya Dan penenang tidurnya Mahiru Dan itu pun berhasil Pas paginya Si Mahiru pun minta maaf Ke si Amane atas kejadian dari malam Si Mahiru pun minta maaf Karena udah digendong Amane buat ke kamarnya Mahiru ingin Amane melupakan Semua yang dia lihat tadi malam di kamarnya Tapi Amane bilang Dia cuma lihat boneka yang pernah dia kasih aja kok Gitu kan Sama boneka beruang yang dipeluk sama si Mahiru Mahiru pun malu Justru itulah Amane harus melupakannya Yaudah oke deh kalau gitu Kebesokan paginya lagi Si Mahiru pake seraga musim panas Tapi untuk pertama kalinya Si Amane kaget karena liat kaki Mahiru tanpa stalking Jadi kaget gitu kan Karena langsung liat kaki si Mahiru yang mulus kincolong kayak gitu Amane pun ingin Mahiru segera menutupnya Mahiru pun agak kesel Emangnya Amane gak suka ya liat kakinya Mahiru kayak gini Ya Amane bukan yang gak suka Amane cuman agak malu aja liatnya gitu kan Amane juga ngelarang Mahiru buat telanjang kayak gitu kakinya Lebih baik pake stalking gitu kan Supaya para cowok di sekolah gak ada yang liatin kakinya si Mahiru Jadi apakah Amane suka kakinya telanjang? Suka sih suka Tapi kan Amane khawatir terjadi apa-apa ke si Mahiru Oke iya deh Mahiru cuman bercanda aja kok Cuman sengaja ingin liatin kakinya ke Amane Sekalian Mahiru ingin Amane jadi yang pertama liat Mahiru pake baju musim panasnya gitu kan Tenang aja Di sekolah dia bakal pake stalking kok katanya Pas pulang sekolah Amane dan Kadowaki bantuin Mahiru yang dimintai tolong sama guru Tiba-tiba Di sana mereka ngedenger ada yang ngegibahin Mahiru Orangnya tuh caper katanya Namun Mahiru senyum aja Gak nanggepin Pas dikos si Amane masih kepikiran soal gibahan tadi Ya Mahiru sih gak terlalu peduli Karena orang populer udah sewajarnya ada haters Cuman mereka gak nunjukin diri aja di sekolah Karena lebih banyak orang-orang yang lovers daripada haters ke si Mahiru Karena para haters itu pasti gak mau kena masalah Tapi menurut Mahiru Sebagian haters gak benci kepribadian Mahiru Mereka hanya benci penampilan dan status sosial Mahiru Sebagai bidadari di sekolahnya Lagi pula Meskipun ada orang yang sama populer seperti Mahiru Contohnya aja Kadowaki Si Mahiru gak bakal suka Dan orang itu bukan tipenya Ya karena mungkin Kadowaki dan si Mahiru ini Berada di posisi yang sama Makanya bukan tipenya Amane juga menilai Mahiru yang dulu sangat berbeda dengan sekarang Dulu orangnya tuh tegas dan dingin banget gitu kan si Mahiru tuh Eh pas udah kenal lama Udah kenal deket Si Mahiru ternyata orangnya tulus dan pemalu Amane juga Sebenernya agak risih sama kontak fisik yang selalu mereka lakukan gitu kan Ya si Mahiru sih Itu tuh gak sengaja katanya Tapi Mahiru cuma ke Amane kok gitu kan kontak fisiknya Ya justru itu Perilakunya itulah Yang bisa membuat Amane salah paham gitu kan Padahal Mahiru sih gak masalah Kalau Amane salah paham tuh Selama ini juga Mahiru udah bertingkat sebagai bidadari yang baik di sekolahnya Tapi akhir-akhir ini Mahiru ingin berhenti melakukan itu Sikap bidadari yang kalem itu Membuat Mahiru capek memerankannya Karena sekarang Udah ada orang yang mau nerima dirinya Apa adanya Yaitu si Amane Jadi yaudah Mahiru gak bakal acting lagi jadi bidadari Capek soalnya Tapi tenang aja Mahiru gak bakal langsung tiba-tiba berubah kok Bakal pelan-pelan aja dia berubahnya Amane sih Senang Mahiru bakal jadi dirinya sendiri Tapi Amane juga galau Itu berarti Mahiru mungkin Bakal lebih gampang didekati sama cowok Karena udah gak acting jadi Bidadari lagi gitu kan Mahiru pun senang dengernya Ternyata Amane perhatian gitu Sama si Mahiru Mahiru pun jadinya Menggoda si Amane Karena lucu liat reaksinya katanya Meskipun Amane gak menyadari kelebihannya Mahiru bisa liat dengan jelas kok Kalau Amane orangnya yang sangat baik gitu kan baginya Makin bucin gila si Mahiru Karena malu digoda terus Amane pun langsung membungkamnya Tapi kemudian si Mahiru malah mencium pipi si Amane dan pergi pulang Amane pun tentu kaget Wow makin agresif ya Besoknya pas ketemu di sekolah Mereka pun jadi canggung banget karena Mahiru cium kemarin Si Isuki pun menyadari kecanggungan mereka dan nanya ada masalah apa mereka berdua Gak ada apa-apa kok kata Amane Mereka pun greget jadinya Harusnya sih Amane kalau udah deket kayak gitu Mending digas aja Tembak aja gitu kan Tapi Amane masih pengecut Amane takut ditolak Andai Amane tau kalau si Mahiru tuh suka juga ke Amane Pas dikos mereka masih sedikit canggung Mahiru minta maaf dan ngasih tau Dia melakukan itu karena dia terbawa suasana Karena Amane melakukan itu juga gitu kan Ya Amane pun emang kaget karena dicium gitu kan Di sekolah Nah kali ini sekolahnya akan mengadakan lomba olahraga Isuki dan Chitose ikutan olahraga yang sama Tapi ternyata mereka harus beda tim Pas pulang Amane pun ingin tau olahraga apa yang diikutin sama si Mahiru Ternyata ada satu olahraga yang mereka berdua ikuti Yaitu permainan berburu Meskipun Amane kurang suka olahraga Tapi kali ini dia ingin setidaknya berpartisipasi dalam lomba ini Dan itu semua berdasarkan keinginan si Amane sendiri Tanpa dipaksa orang lain Besoknya permainan berburu pun dimulai Amane tim merah Mahiru tim putih Nah setelah Amane dapat kertas berisi seseorang yang memenuhi kriteria seperti di kertas Dia pun langsung diburu Mahiru tiba-tiba gitu kan Mahiru memilih Amane karena Amane sesuai dengan kriteria yang ada di kertasnya si Mahiru Nah kebetulan Mahiru juga sesuai dengan kertasnya di kriteria kertas si Amane Mereka pun lari sampai pegangan tangan buat nyampe finishnya Orang-orang disana pada kaget Bisa-bisanya si Mahiru bidadari pegangan sama si pengecut Amane Akhirnya mereka udah sampai finish Nah si Amane dulu nih katanya Apa alasan Amane memilih Mahiru di game itu Ternyata di kertasnya tertulis orang tercantik menurut si Amane Ya udah jelas pilihan Amane bener milih si Mahiru Sekarang Mahiru nih ternyata kertasnya tertulis orang berharga bagi Mahiru Orang-orang termasuk Amane pun kaget dan bingung dong Wah kok bisa sih si Amane jadi orang berharga si Mahiru Jadinya pas udah selesai game itu si Amane diintrogasi sama para cowok kelasnya Kenapa si Amane bisa jadi berharga buat Mahiru Amane pun menjelaskan semuanya Bahwa dia udah kenal deket sama Mahiru Dari tahun kelas 1 SMA tahun lalu Mereka juga tinggalnya bersebelahan Mereka gak pernah nunjukin ke akrabannya di depan orang lain pas di sekolah Ya itu karena untuk menghindari hal kayak gini nih Heboh dan sampai diintrogasi kayak gini Kalau ditanya pacaran Jelas Amane gak pacaran sama Mahiru Hanya aja hubungan mereka emang deket dan saling menghargai Amane juga gak tertarik sama sekali sama si Bidadari Amane hanya menyukai sifat asli dan tertarik pada orang yang bernama Mahiru Tiba-tiba Mahiru pun muncul disana untuk menerdam kehebohan orang-orang ke Amane Mahiru pun memperjelas bahwa Amane memang orang yang berharga buat Mahiru Tapi tetep aja cowok disana protes Kenapa si Amane sih yang harus disukain sama si Mahiru Kan pasti ada yang lebih baik dari Amane katanya Mahiru pun jadinya pingin tau Coba apa yang kurang dari si Amane Tentu aja katanya dari wajahnya Soalnya gak cocok kalau disepasangin sama si Mahiru Mahiru pun langsung berargumen dengan mereka Emangnya kalau suka sama orang harus dilihat dari penampilannya aja Kan hal itu tuh sementara Gimana kalau terjadi sesuatu pada orang yang penampilannya bagus itu Apakah mereka akan tetep suka gitu kan Sejatinya Mahiru mau suka sama siapapun itu gak ada kaitannya sama mereka Ini hanya tentang dia dengan Amane Menurut Mahiru Amane orangnya ganteng dan baik hati Amane adalah orang yang kalem, sopan, dan sangat menghormati si Mahiru Itulah yang membuat Mahiru terpesona dengan Amane Karena gak bisa berkata-kata lagi Para cowok pun akhirnya menyerah dan minta maaf ke Amane Mahiru pun ngajak Amane makan siang bareng Pas udah pulang Di kosnya si Amane Mahiru minta maaf atas apa yang dilakukan di sekolah Karena hal itu telah membuat Amane mendapatkan banyak pandangan sinis dari orang-orang Untungnya si Amane gak masalahin itu Ya lambat laun pasti bakal ketahuan juga kan Dan itu emang konsekuensi yang harus mereka dapatkan Abis itu si Amane minta maaf juga Karena dirinya masih seorang pengecut Amane lama banget gak menyadari gimana perasaan si Mahiru ke Amane Jadi demi membalas perasaan si Mahiru Amane pun mengselatankan Maksudnya mengutarakan isi hatinya semua Selama ini Amane pikir dirinya gak akan pernah bisa mencintai seseorang kayak gini Karena masa lalu Amane yang pernah dihianatin sama temennya Tapi semenjak ada Mahiru Cara berpikirnya pun sekarang berubah Dengan mencintai orang aja Sikap dan cara pikir Amane bisa berubah gitu aja Saat awal ketemu juga Amane gak pernah anggap Mahiru tuh lucu, imut, atau kayak bidadari gitu gak pernah Apalagi sikap Mahiru yang cuek dan susah banget buat jujur katanya Tapi dari situlah Amane ingin lebih dekat dengan Mahiru Karena Amane gak puas kalau cuma saling kenal doang Amane ingin lebih menyayangi Mahiru Amane tentunya ada perasaan gak pantas buat dapetin Mahiru Karena dirinya yang pengecut Tapi justru itu Si Mahiru malah mau nerima Amane apa adanya Itu yang membuat Amane pantang menyerah Dan akan terus berusaha supaya bisa setara sama si Mahiru Mahiru juga khawatir Dengan ketampanan Amane Mahiru takut Amane gak punya rasa padanya Dan malah diambil orang gitu kan Karena Mahiru udah nerima Amane itulah Demi menghilangkan sifat pengecutnya ini Amane akan lebih berusaha dan berjuang Supaya Amane bisa setara dengan Mahiru Agar Mahiru juga tidak dipandang punya selera cowok yang aneh Jadi Amane akan membuat dirinya bisa sepantas sebagai pasangan si Mahiru Amane akan mencintai Mahiru lebih dari apapun Amane pun untuk pertama kalinya menembak Mahiru Dan tentu aja Mahiru menerimanya Mahiru adalah orang yang paling berharga buat Amane Maka dari itu Amane berjanji akan membahagiakannya Mahiru pun terharu dan seneng banget mendengar ucapan Amane Mereka pun berpelukan Dan pada akhirnya cerita pun berakhir Oke guys, jadi itulah alur cerita anime dari Otonari no Tenshi Sama Gimana? Seru gak? Wah, seru banget dan bikin baper mulu gitu kan tiap episodnya Ini bener-bener salah satu anime yang romance banget Suka banget lihat cara mereka menghargai dan perhatian satu sama lain Dengan status sosial yang berbeda bisa menyatukan kedua manusia yang saling mencintai Karena sejatinya, mencintai seseorang artinya Kita bisa memahami dan menghargai apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pasangan kita Sehingga, itu bisa menjadi sebuah kelengkapan dan kekuatan agar hubungan bisa terus tetap langgeng Itu menurut saya aja sih ya Jadi, pada akhirnya, Amane akan berubah dari pengecut menjadi seseorang yang lebih pede Dan menjadi orang yang pantas buat Mahiru Mahiru juga akan menjadi pasangan yang setia Dan akan sedikit mengurangi sikap bidadarinya saat dia sekolah Oke, mungkin segitu dulu dari saya Jaga kesetan kalian semuanya ya Dan salam film Jangan lupa like, share dan subscribe